PAKAI HATI KITA Nama saya Rifan Zertiandi Boleh dipanggil Rifandi Saya dipakai hati kita sebagai general affair Urusan umum ke saya Halo, nama saya Rajip Atamimi Biasa dipanggil Rajip Saya dipakai hati kita menjadi Social media spesialis Instagram dan TikTok Hai, saya Yang Haina Saya dipakai hati kita sebagai director dan juga editor Halo, aku Cipra Ica Aku sebagai PR dan talent koordinator Halo, saya Atta Saya assistant videographer di PAKAI HATI KITA Sahabat dulu sih Bener-bener yang kemana aja ayo gitu Terus tiba-tiba kayak dia punya teman baru Terus kayak langsung kayak sombong gitu loh Menurut kita tuh dia kayak toxic gitu Di depan kita Padahal segitu ada sahabatan di depan kita tuh tetap baik Tapi ternyata di belakang kita denger dari teman yang lain Kok dia ngomongin kita juga gitu Dan itu tuh kayak aneh Karena emang aktivitasnya dia udah masuk ke ranah kriminalitas juga gitu Kalau menyesal pernah dalam seumur hidup Itu sih yang paling dalam Pas kehilangan bokap Karena saat dia meninggal Gue gak ada di sisinya Bokap lagi keluar kota Aku di kota yang lain gitu Jadi Ya pas nyusul lo sana Dia udah di kebumikan Ada dua Yang pertama ketika aku gak bisa Belum bisa menjaga adik-adik aku Sesuai ekspetasi aku Harapan aku Terus yang kedua Something happen with my grandma Terus habis itu sakit Kemudian meninggal Tapi dalam proses itu Aku gak bisa Bener-bener deket sama dia Satu minggu kemudian Aku wisuda Dan dia gak bisa lihat Padahal Sebetulnya dari awal kuliah Justru dia yang paling semangat buat Apa kuliahnya Pas gue lagi kerja Bokap gue masuk ke rumah sakit Terus gue sempat video call-an Sempat datang ke rumah sakit Janji Kalau pas nanti keluar dari rumah sakit Gue bakalan nganteng dan cepet dia pulang Tapi ketika dia bisa pulang Gue lagi ada kerjaan Dan gak bisa antar dia pulang Tiga hari kemudian Karena gue belum bisa Nyepetin ketemu Kalau gue tinggal Untuk gue Sering Jamannya gue SMA tuh Gue masih jamannya Modern dance Masih joget-joget Dan belum pernah kepikiran buat bacaran Temannya gue kan SMA tuh Masih jaman SMS-an Terus gue SMS dia Menyatakan Suka gitu Gue sama dia Gue pikir dia bakalan menjawab Gue juga suka sama lu Daripada gue nungguin lama Dia yang nembak Nggak nembak Gue tembak Tapi ternyata dia cuman Nganggep gue tuh yang kayak Ya lu spesial buat gue Tapi buat bacaran sih Enggak Sering dari jaman Dari jaman-jaman SMP juga Sampai Ya sekarang-sekarang juga Ya istilahnya Normal aja gitu Penolakan sih Cuma Cara gue Manjut terus ya It's not the end of the world gitu kan Jadi ya Pasti juga bakal nemu yang baru That's right Waktu SMA Ya jaman itu Ongkos Kurang ya Cuman 20 ribu Ya abis itu ke adek kelas Kayak Malat Malat Kayak langsung gitu kan Langsung Itu the point aja Kayak gue lapar Terus gue Mau minum Nggak mau tau Pokoknya lu harus kasih ke gue Akhirnya dia malak lagi Adik kelasnya Baru setoran Itu sih Yang penting kan Gue dapet makan Minum SMP SMP tuh pernah dibully Kayak SMP kan Nama gue masih SMP gitu kan Amma kakak kelas Gue inget banget Kelas 7 Kelas 1 SMP Itu Kayak Ya kan gue kan Kayak gitu-gitu kan Jalannya kan Gitu deh jalannya Terus Gaya-gaya Bisa kali Bisa kali Apaan tuh Apaan Waktu itu Percanda-percandaan Pada jaman itu Kayak bisa kali Gitu-gitu Kalau jaman SMA tuh Ngebully-nya paling Kayak yang Ada Cewek Terus Bibinya ompong Gitu kan Gue tuh suka kayak Eh ompong Mau kemana lu Gitu Selalu kayak gitu Bahwa anaknya Baik sih Tapi kan Nenem juga Jaman sekolah Kan Ya kan Wajar lah Kayak gitu Bicanda-canda Bicanda-canda Jadi waktu kecil Ada Saudara Ngomong ke aku Umur Masih Masih kelas 3 4 SD Ngomong kayak gini Kamu itu Apa Kamu itu Gak akan Jauh Dari Nyokap Terus Yang kedua Ini paling sering banget Tapi gak pernah diambil hati sih Kayak Orang Korea Tapi kok looknya gak kayak Orang Korea Terus Gak full Korean Bahasanya Kayak gitu Jadi tim Nongkrong gue tuh Badannya Gemuk-gemuk Jadi kita kalo manggil Panggilan sama yang gemuk tuh Dut 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 Gitu Dan untungnya mereka juga Karena ngerasa mereka gendut Jadi mereka gak ngerasa Dibully Tapi sebenernya kan itu Terbuli Gitu Terus gue juga sering dibully Jadi karena badan gue paling gendut Di antara tongrongan gue yang satu lagi Dan karena badannya pada cungkring Gue dipanggilnya Bison Dibully pernah kelas 7, kelas 8 Itu karena mungkin Ngomongnya campur bahasa Inggris Jadi dibilangnya gaje gitu kan Gaje-gaje terus Nah kelas 8 tuh Pernah dibully sampe kayak digaplok Di depan Kelas Tanpa penyebab gitu Tanpa penyebab Dan Pernah juga Pas kelas 7 tuh lagi sakit Abis Debe kan Waktu itu Pernah ada yang bilang Wah kalau kamu kayak gini mah Mending Dirauk di rumah sakit lagi aja Sampai sekarang masih inget Kalau nge-bully Juga pernah Waktu itu ada teman Kampus kan Istilahnya hobi Hobi ini Apa dia Scrolling-scrolling Gak jelas gitu Di komputernya Pas lagi tengah Lecture-lecture Apa sih Seminar gitu lah Ya aku Rekam-rekam main aja Ke teman sendiri juga pernah sih Karena dia Karena fisiknya juga Waktu itu pas SMA ngaco sih dulu Cuma Udah nyadar juga bahwa itu toxic Jadi udah berhenti Pernah jadi ngkuhin sih Wow Parah Bistrimnya waktu SMK sih ya Karena Bagi gue Pacarannya cuma satu saja Kayak Banyak orang Biar rame Bervariasi ya Iya Maaf ya Aduh udah rata Mas berrata Aku Pernanya diselingkuhin Say Ouch Jadi Waktu itu Mantan pacarku Selingkuh Dengan Temanku sendiri Dan mereka Kising dong Oh my god Kasian banget Kasian gue Sedih banget Iya kayak gitu Terus abis itu Aku tuh agak sedikit Trauma dengan Adanya orang ketiga Jadi Kalau udah sekali itu Pasti udah Bye Jadi Temen baik Aku SMA Dia pernah Selingkuh Sama pacar aku sendiri Dan aku liat Mereka Gising juga Iya Iya Rasanya Sakit banget Sakitnya tuh bukan karena Pacarnya gitu loh Sedihnya tuh Sama temennya Karena kayak Gue ngerasa temen gue Setegah itu sama gue Demi laki-laki doang Dia bisa berbuat Kayak gitu Dari zaman SMA Kalau bokap gue punya duit Bokap gue tuh naro duitnya Selalu Gue tau tempatnya dimana Jadi kalau misalnya nyokap gue Ngasih jatah Harian buat sekolah Anggap misalnya 10 ribu gitu Kan gak cukup ya Jadi gue calon duit bokap gue Jadi gue bisa Nongkrol sama temen-temen gue Kalau bokap tuh orangnya Emang sengaja aja Dia juga tau Kita-kita tuh semua Anak-anaknya suka ngambilin uang disitu Dia happy aja sih Itu yang bikin Jadi Terrindu Terrindu Ada duit disitu Nyolong di mana Tapi sebetulnya Maksudnya nyolongnya tuh Bukan karena emang butuh sih Cuman kayak pengen emang Diperhatiin aja Kayak gitu Jadi kayak Ya begitu aja sih Nyolongnya Gue pernah juga sih Nyolong duit nyokap Tapi itu jaman SD Karena tau kan Dia lah tuh kalau nyimpen duit Pasti di lemari itu Waktu SD Dan kalau ngambil itu 50 ribu 50 ribu anak SD Gede banget kan Terus Terus Jaman SD itu kan Karena dulu masih sering ikut Nyokap kerja Dari lenteng ke semanggi Lenteng ke semanggi Nah terus Jadi ngambil di rumah Terus disimpen Nah buat main game master Ada di semanggi Kalau aku sih Kurang diambil uangnya Sama nyokap Karena keadaannya waktu itu Aku inget banget Waktu sunatan Kan dikasih uang banyak Aku taunya banyak tuh uangnya kan Ini udah recovery Udah bisa mana-mana Pas nanyain Uangnya abis Sering bersama mama papa Jadi saat dia dipanggil Aku ada saat dia dikebungikan Kalau gua ya pengen Punya keluarga yang utuh Yang kayak bener Ada di dalam satu rumah Ada papa Ada mama Ada kakak Kakak abang Ada di dalam satu rumah Karena udah ditinggalin sama bokap Dari TK Karena perceraian Jokap bokap tuh Jadi kayak Nggak ngedapetin Didikan dari bokap Dari kecil Karena kan Tapi bokap tuh masih sering ketemu Masih sering ketemu Pas dulu masih SD tuh Dia masih sering nyamper Dan bahkan tuh Sampai udah dewasa aja Gua tuh masih sering Main ke pamulang Ke rumahnya dia Masih sering ngobrol Walaupun ngobrol Cuma ngobrol sekelewat gitu dong Tapi pengen gitu Punya keluarga yang utuh Di rumah Kayak orang-orang Kayak Jalan-jalan Gubur Segala macem Kesana-kesan Kemari Sama keluarga Utuh Jadi pengen banget Melihat kayak Satu keluarga Dalam satu mobil Itu kita kemana Gitu Jadi pengen banget Tapi yaudah Kan karena Udah dewasa juga Jadi kayak udah paham Dan udah ngerti Bahwa keluarga ini Ya emang udah Kayak begini Gitu Kayak kemarin aja Kayak kakakku nikahan Itu 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 aku sebenernya seneng banget Bokap nyetir Aku disamping Terus ada nyokap Ada kakakku Itu kayak Ya Allah gue ngerasain juga Itu pertama kali Walaupun Walaupun gak ada abang Di dalam gitu kan Aku mau nyampein buat Mama sama adik-adik sih Walaupun Keliatannya aku tuh Cuek 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 banget Tapi sebenernya aku tuh Sayang banget Sayang banget sama mama Sama adik-adik Karena aku sekarang Hidup Kerja Semangatnya cuma Karena kalian tuh Aku emang gak bisa Nyampein Langsung Atau Ngomong Tapi Aku punya semangat hidup Karena kalian Cuek Mbak aku dari kita kecil Udah Divorce Tapi mbak aku masih suka Nginep di rumah Kita tuh gak pernah Ngerasain kayak Dari aku Mulai masuk SMP Kita udah gak pernah Ngerasain kayak Keluarga utuh lagi Terus Mbak aku tuh Punya harapan yang tinggi Sama aku Sampai aku mau Mengambil keputusan Untuk menikah muda pun Mama aku sebenernya Tidak mengizinkan Tapi aku yang Nihil Yang Udah lah Mau nikah aja Gitu Mama aku tuh pengennya Aku Lihat mamah nih Mamah dulu Jadi tolong Tunggu keluarga Kamu coba Untuk kayak Kerja-kerja dulu aja Nikah di umur yang pas Gitu Ketika Nanti udah Setel Udah apa Kalau mau nikah Terserah Tapi aku akan Menutus banget Untuk nikah Pas Jadi Jadi mama aku Mempunyai harapan yang tinggi Ke aku Tapi akunya yang kayak Gak pernah ngedengerin Apa kata orang tua Mungkin kalau bisa Mengulangi apa yang bisa Diulang Mungkin aku Kanin menjadi Citra yang sekarang Tapi mungkin versi yang lebih baik Dengerin apa kata orang tua Kalau bisa Muter waktu sih I would do it all over again Kayak aku ulang hidup aku Yang sekarang Seberapa pahit Seberapa Happy Seberapa Kalau misalkan bisa lebih Juga aku ulang Ya istilahnya Yang sekarang juga Aku Satisfied Pakai hati Kita Selamat menikmati